Alright guys, 5 rekomendasi retailer sepatu yang wajib kalian cobain Karena artikelnya gue guarantee keren-keren banget What's good everyone, welcome back to my channel, it's me again haikal Kali ini gue pengen sharing 5 retailer sepatu yang available di Indonesia buat kalian kunjungi Nah sebelumnya disclaimer nih, ini adalah list yang gue bikin sesuai dengan experience gue selama berbelanja di beberapa retailer-ritailers ini Dan tentunya semua retailers ini juga bisa kalian akses melalui website online mereka Oke, di list pertama ada Atmos Indonesia Ya, emang gak bisa diraguin lagi kalau Atmos ngebawa artikel-artikel sepatu yang paling keren ke Indonesia Mereka ngadain banyak banget raffle mulai dari Jordan, Asics, kemarin juga ada Asics sama Hall Studio, New Balance Dan berbagai macam item-item sneakers yang keren-keren banget Kayaknya semua ada di Atmos deh Untuk store-nya sendiri ada beberapa, tapi yang paling gue suka itu di Plaza Indonesia dan di Plaza Senayan Nah untuk website-nya sendiri juga available, kalian tinggal nyari aja di Google Atmos Indonesia Itu bakal langsung ngarahin ke website-nya Atmos So, itu dia di list yang pertama ada Atmos Indonesia Terus yang kedua adalah gak kalah keren dari Atmos, ini adalah Invincible Setau gue, store-nya Invincible hanya ada di Pacific Place Jadi kalau kamu mau ngeliat created-created item dari Invincible, kalian bisa langsung ngunjungi store-nya mereka Mereka juga menyediain website-nya Invincible sendiri Tinggal search aja tuh di Google, pasti nemu deh Nah yang menarik dari Invincible ini sendiri juga mereka punya item yang cukup unik ya Tapi ya, little bit pricey sih menurut gue But don't worry, mereka adalah retailer Jadi gak mungkin tuh ada harga-harga resell di sana Nah yang di nomor 3 ini baru buka sebenarnya, cuman udah gede banget expand-nya Gue pilih nomor 3 ada GD Sports Kenapa GD Sports? Karena memang dari segi banyaknya store offline mereka, itu banyak banget udah buka di mana-mana Terus mereka juga punya item eksklusif GD yang menurut gue juga keren-keren Ada Nike Air Max 95 juga keren sih menurut gue Terus ada beberapa New Balance 1906R juga Eksklusif GD-nya itu memang the best sih Nah kalau kamu belum bisa visit store-nya langsung GD, tenang aja Websitenya juga ada Tinggal nyari aja tuh GD Sports di Google Pasti bakal muncul web store-nya mereka Yang keempat mungkin gak jauh beda dari GD Yaitu ada Foot Locker Sepengalaman gue tentang Foot Locker ini Kadang ada item-item yang shock drop Maksudnya gini Kayak gue pernah beliin ini Ini waktu itu sangat rare ya Dimana-mana sold Terus pas gue keliling-keliling di salah satu Foot Locker Gue nemuin New Balance 550 ini di size gue Jadi kadang lo bisa laki-laki yang dapetin item-item yang udah sold dimana-mana Tapi di Foot Locker masih tetap ada Nah itu dia salah satunya adalah Foot Locker Tenang aja untuk website-nya juga ada Foot Locker Kamu tinggal nyari Foot Locker mungkin Foot Locker Indonesia Pasti bakal nemu di Google Oke yang kelima dan yang terakhir adalah Our Daily Dose Kenapa gue masukin Our Daily Dose di list gue kali ini? Karena memang curated item mereka itu mix Jadi mereka ngejual produk lokalnya juga Kayak Ageless Galaxy Terus juga item-item yang unik lainnya Nah kadang Our Daily Dose sama nih kayak Foot Locker Kamu udah nyari dimana-mana mungkin item yang kamu sukai Terus tiba-tiba ada di itu di Our Daily Dose Karena gue juga pernah ngalamin hal yang sama Selain itu kelebihan Our Daily Dose juga web store-nya menurut gue cukup simple Nah itu dia guys rekomendasi 5 retailers sepatu Indonesia Yang menurut gue cukup keren Comment di kolom komentar apa retailers favorit kamu Dan jangan lupa subscribe channel ini untuk konten-konten yang menarik lainnya And I guess I will see you in the next video Bye